Presiden Jokowi-Dodo secara simbolik melepas bantuan kemanusiaan untuk Rohingya di Terminal 3 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam pidato singkatnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan untuk Indonesia merupakan bantuan dari seluruh elemen masyarakat Indonesia, baik masyarakat biasa, pengusaha, maupun pemerintah. Hal ini merupakan bentuk solidaritas Indonesia sebagai negara muslim terbesar di Asia. Bantuan sebanyak 10 kontainer seberat 10 ton terdiri dari makanan cepat saji seperti minstan, makanan bayi, dan juga sarung. Bantuan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi warga Rohingya yang saat ini masih dalam ataupun masih hidup dalam konflik. Presiden juga menyatakan bahwa komunikasi terus dilakukan antara pihak pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri dengan pemerintahan Myanmar dalam upaya menciptakan kedamaian di Myanmar. Diplomasi Indonesia telah melakukan tugasnya, kepedulian kita sudah kita tunjukkan tanpa kegaduhan, dan kepedulian kita telah kita lakukan tanpa menggunakan megapon diplomasi. Dan seperti kita tahu, pada tanggal 6 Desember 2016, saya telah mengutus Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi, untuk bertemu dengan State Chancellor Myanmar, Dao Ang Angusang Suki, untuk menyampaikan empat pesan mengenai pentingnya segera dibuka akses kemanusiaan ke Rahean State, segera diciptakan stabilitas dan perdamaian di Rahean State, dan menegaskan perlunya perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, utamanya bagi komunitas muslim.